Ambit matahari dan di arah timur tersebut melihatlah suatu kumpulan kaum-kaum Melihat suatu kaum-kaum yang mana kaum-kaum tersebut tidak diberikan apa pelindung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan yaitu Raja Dhul Qornayn dengan Ya'juj Ma'juj Karena kenapa? Karena tidak lepas lah Kalau mengisahkan Ya'juj Ma'juj tidak lepas dengan Raja Dhul Qornayn Nah saya akan mengisahkan yaitu perjalanan Raja Dhul Qornayn Hingga Raja Dhul Qornayn dalam Al-Quran membuat salah satu dinding dari besi Yang mana mengulung Ya'juj Ma'juj Dalam salah satu kitab Ta'lim wa Mut'alim Karya Syah Dhul Qornayn mengatakan bahwa Maksud untuk berpergian Raja Dhul Qornayn Tujuannya lias taula alal masyriq wal maghrib Tujuannya menguasai masyriq dan maghrib Raja Dhul Qornayn bermusyawarah dengan ulama-ulama hukama Ulama-ulama ahli hikmah Gimana reaksi Gimana kata ulama ahli hikmah Sapir liasula laka mulut dunia Hei Raja Dhul Qornayn anjen rangkat supaya hasil Raja Dhul Qornayn Sehingga dengan kata ulama hikmah mengizinkan Ya Raja Dhul Qornayn Sapir pergi Kalau mau menguasai dunia Menguasai dunia pergi Supaya hasil Raja Dhul Qornayn itu Misinya menguasai dunia Raja yang sangat soleh dan menguasai dunia Raja Muslim Dalam Al-Quran Ur-Qornayn disebutkan bahwa Raja Dhul Qornayn berangkat ke barat Berangkat ke barat Tujuannya apa? Tujuannya akan menguasai Menguasai timur dan barat Tujuan berangkat ke barat Sampai-sampai ke barat Raja Dhul Qornayn Sampai-sampai ke barat Beliau melihat apa? Melihat matahari Yang mana terbenamnya matahari Sampai-sampai terbenamnya matahari Air laut pun menjadi hitam Saking kuatnya Dan Raja Dhul Qornayn Menemukanlah suatu kaum Yang mana suatu kaum itu tidak beragama sekali Tidak beragama Lalu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Kulna yaadal Qornayni Ima'antu'antiba Wa'imma'anat takhida Fihim husna Allah SWT berfirman Hei wahai Dhul Qornayn Ima'antu'antiba Boleh aja kamu Memeranginya Ataupun menyiksanya Memeranginya Wa'imma'antat takhida Dan boleh juga kamu berbuat Fihim pada mereka Ataupun pada suatu kaum Husnan kebaikan Kata Allah SWT Seperti itu Kulna Juhul Qornayn Raja Juhul Qornayn Berkata Amman Dalam Pasau Banu Adhibuhu Amman Dan ada pun orang Dalam Yang Dolim Itu Man Ataupun orangnya Pasau Banu Adhibuhu Maka pasti Kami akan Memeranginya Berbuat Dolim Dan dia Dikembalikanlah Kepada Allah SWT Bayu Adhibuh Lalu Allah SWT Mengajabnya Adaban dan azab Yang sangat pedih Adaban mukro Adab yang sangat pedih Di Apadi Di suatu kaum tersebut Jadi Oleh Allah SWT Raja Juhul Qornayn Diberi dua pilihan Dalam ayat itu Diberi dua pilihan Yang pertama Juhul Qornayn Bolehlah kamu Menyiksanya Ataupun Berbuat Kamu membuat kebaikan Kepada kaum tersebut Maka Juhul Qornayn Berkata Apabila seseorang Berbuat sirik Kepada Allah SWT Maka kami akan Memeranginya Dan apabila Beriman Orang tersebut Seseorang kaum tersebut Semoga kaum-kaum tersebut Diberikan Balasan oleh Allah SWT Lalu Raja Juhul Qornayn Berangkat lagi Ke Timur Ke Timur Sampai-sampai Raja Juhul Qornayn Di arah Timur Tadi kan ke Barat Sekarang Berangkat ke Timur Sampai-sampai kan Di Timur itu Melihatlah suatunya Matahari Terbit Matahari Dan di arah Timur tersebut Melihatlah suatu Kumpulan kaum-kaum Melihat suatu kaum-kaum Yang mana kaum-kaum tersebut Tidak diberikan Apa? Pelindung Kan panas Terdapat terbit Matahari Saat panas Sehingga Apa? Sehingga Tidak diberikan Pelindung Cahaya Tidak diberikan Pelindung Cahaya Terus Raja Juhul Qornayn Menempuh suatu Jalan lagi Dalam Al-Quran Sehingga Raja Juhul Qornayn Ketika Berangkat lagi Pas sampai Di antara Dua gunung Sampai di antara Dua gunung Di belakangnya Raja Juhul Qornayn Menempuhkan suatu kaum Yang mana Suatu kaum itu Tidak paham Dengan Pembir caranya Tetapi Raja Juhul Qornayn Paham Dengan maksudnya itu Sehingga Orang-orang tersebut Mengatakan Kepada Raja Juhul Qornayn Dalam Al-Quran Diabadikan Bismillahirrahmanirrahim Kaum-kaum tersebut Maka kaum-kaum tersebut Berkata Hai Raja Juhul Qornayn Sesungguhnya Ya Juhul Qornayn Ya Juhul Qornayn Ya Juhul Qornayn Ya Juhul Qornayn Jadi dalam kitab Tafsir Al-Jalan Tersebutkan Ya Juhul Qornayn Itu adalah Likobillah Salah satu Dua Qobillah Yang mana Keterunannya itu Keterunan Ya Pis Bin Dalam Sejarah Bahasa Arab Ditemukanlah Ada Sang Bin Ya Pis Bin Ham Bin Keterunan Ya Juhul Qornayn Kalau ini Ya Pis Bin Ya Pis Bin Itu Yaitu Raja Ya Juhul Qornayn Itu keturunan dari Ya Pis Yaitu Anak Ya Bin Nabi Ya Pis Bin Anak Nabi Adam Keterunan Nabi Adam Tetapi Maksidun Nafil'an Maka Ketika Menemukan Suatu Kaum Kaum Itu berkata Ya Juhul Qornayn Ya Juhul Jawa Ma'jud Mupsiduna Fil'ar Fahal Naja'allaka Khurjan Ala'antaj Ala'bainahum Kata Al-Quran Fahal Naja'allum Maka Apakah Kami Menjadikan Laka Padamu Khurjan Imbalakum Fahal Antaj Ala' Supaya Kamu Membuatkan Diantara Kami Bainana Waban Diantara Mereka Itu Tinding Membatas Jadi Meminta Pada Seorang Raja Yang Soleh Meminta Untuk Menutupi Dinding Pembatas Dinding Supaya Tidak Meruksak Pekerjaannya Itu Ya Juhul Meruksak Supaya Tidak Meruksak Supaya Tidak Merudikan Itu Semoga Raja Berikan Aku Pertolongan Buatkan Aku Dinding Pembatas Untuk Supaya Tidak Meruksak Ya Juhul Lalu Singkat Cerita Maka Raja Dulkarnain Menolongnya Menolong Suatu Kom-kom tersebut Dalam Al-Quran Allah Subhanallah Berkirman Berikan Kepada Beberapa Potongan Besi Maka Raja Dulkarnain Diberikanlah Potongan Potongan Besi Oleh Kom-kom tersebut Maka Potongan Potongan Besi Tersebut Sama Sejajar Dengan Bunung Bunung Lalu Ditancam Tanjepkan Sehingga Kan diantara Dua gunung Di tengah-tengahnya Antara dua gunung Di tengah-tengahnya Itu dipasang Pasang besi Semuanya Seperti dinding Wow Besar Banyak sekali Maka Tiupkanlah Besi-besi Besi-besi tersebut Di tiupkan Sehingga Memerah Besi-besi tersebut Memerah Panas Seperti api Maka Abrib Alikidrol Dan aku Tuangkan Di atasnya Leburan-leburan Tembaga Di atasnya Di apa Di Di Diberikan Leburan-leburan Tembaga Yang sangat mendidik Sehingga Menjadi Kokoh Nah Jadi Ya Jujud-jujud Itu Tidak Bisa Merusak Lagi Tidak Bisa Karena 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 Udah Diberi Dinding Nanti Hari Akhir Lalu Alam Entah Kapan Dan Dimana Diling-dilingnya Itu Akan Roboh Nah Itu Janji Allah Dalam Al-Quran Al-Kari Makhlub Yang sangat Ganas Anarkis Dan Pokoknya Mupsidu Nabil Ar Good Good selamat menikmati